Pensil kecil ajaib Noah keluar dari bus sekolahnya dan menjejak jalan Di kota kecil tempat tinggalnya Ia tidak pernah menduga ini akan jadi hari teranai dalam hidupnya Ia sedang berjalan di trotoar perempatan Saat ia melihat seorang pria tua gemetar kedinginan dan tampak kelaparan Dan meminta-minta makanan dengan sopan Tolong, tolong aku sudah dua hari belum makan Bisa sisihkan sesuatu untuk ku makan Noah merasa kasihan pada pak tua itu Jadi ia pergi ke toko terdekat membeli makanan dan juga sebotol air untuk orang tua itu Ia memberikan uang yang telah ia tabung untuk membeli kotak pensil baru pada penjaga toko Tak lama kemudian ia kembali ke pak tua itu Nah ini untuk bapak Wah terima kasih nak Kupikir aku akan mati kelaparan Kau baik hati sekali Setelah makan dan minum air yang dibelikan Noah untuknya Ia mulai merasa lebih segar dan menatap Noah dengan semangat Aku sudah lama mencari orang yang baik hati Aku percaya pencarianku ini usai hari ini Noah bingung saat mendengarnya Jadi ia bertanya pada pak tua dengan sopan Apa maksud bapak? Pak tua lantas meraih ke dalam tasnya dan mengeluarkan sebuah kotak antik Ia terlihat tenang dan hikmat saat ia membukanya Untuk memperlihatkan isinya Di dalamnya ada sebatang pensil yang amat tua yang berpendar bagai bintang kecil Noah terpukau oleh itu Tiba-tiba pak tua cepat-cepat menutup kotak haratan itu Dan menyerahkannya pada Noah sambil berkata Noah, ya aku tahu namamu Karena aku seorang penyihir Aku sudah lama berkelana Mencari anak laki-laki seperti dirimu Yang bersedia mengesampingkan keinginannya sendiri Untuk menolong orang lain Kini kau dapat membantu orang lain dengan pensil ajaib ini Gambar saja apapun yang kau inginkan Dan itu akan muncul di hadapanmu seketika Oh, wow Terima kasih pak penyihir Kini aku dapat menolong orang-orang yang membutuhkannya Kapanpun aku mau Ini hebat Terima kasih banyak Ingat saja dua hal ini Jangan beritahukan rahasia ini pada siapapun Kalau tidak mereka mungkin akan merampas itu Dan yang kedua Kalau kau butuh aku Kau tinggal menggambar diriku Dan aku akan hadir dalam sekejap Jangan khawatir aku akan ingat pesan bapak Tiba-tiba dalam sekejap mata Si penyihir menghilang Dan Noah dengan semangat melanjutkan perjalanan pulang Noah tak sabar lagi ingin mencoba pensil ajaibnya Jadi ia menggambar kue Dan kue itu muncul seketika di depannya Di atas piring perak Keesokan harinya Ia mulai menolong setiap orang yang dilihatnya Yang membutuhkan sesuatu Ia sedang berjalan Saat ia melihat ketugas bel yang kelelahan dari hotel Mencoba Tapi gagal mengangkut koper berbentuk aneh Dan amat berat Jadi untuk menolong si pria muda itu Noah menggambar sebuah kereta bagasi untuknya Untuk meringankan beban beratnya itu Lalu ia melihat seorang gadis kecil yang bertelanjang kaki Dan tak seorang pun peduli Tapi Noah iya Dan ia menggambar sekeranjang makanan Juga sandal yang nyaman untuknya Lalu ia melihat sekelompok gelandangan Menggigil di jalanan yang keras dan dingin Jadi ia menggambar rumah-rumah kecil Tapi indah untuk mereka tinggali Begitulah cara Noah menolong orang-orang di sekitarnya Suatu hari saat ia menolong seorang pria miskin Si wali kota yang egois dan serakah Melihat anak yang baik hati dan suka menolong itu Si wali kota juga melihat cara Noah Memunculkan semua benda-benda itu Dengan pensil sederhana tapi ajaib Keesokan harinya Si wali kota memerintahkan polisi untuk menangkap Noah Karena menggunakan sihir secara ilegal untuk kaum papa Karena ia baru membuat peraturan Bahwa sihir hanya bisa digunakan untuk orang-orang kaya saja Polisi menemukan Noah menggunakan pensil ajaibnya Disaksikan semua orang Dia membantu orang-orang yang kurang beruntung Mereka menangkap Noah di tempat Dan menggiringnya ke hadapan wali kota Yang berkata Noah, kulihat kau menolong orang-orang sakit Kelaparan, gelandangan, dan miskin Kini kau harus menolongku Gambar untukku yang kuinginkan Pohon yang menghasilkan buah-buah dari emas murni Pak, dengan segala hormat Saya hanya menolong orang-orang miskin dan berkebutuhan Dan bapak tidak miskin ataupun berkebutuhan Itu bukan permintaan Noah Aku memerintahkanmu untuk melakukannya Maaf pak wali kota Tapi saya tidak bisa melakukan ini Kalau begitu bersiaplah untuk dihukum berat Si wali kota lantas menyuruh para pembantunya Merebut pensil ajaib dari Noah Seorang polisi berhasil merebutnya Dan memberikannya pada wali kota Kini wali kota mulai menggambar pohon berbuah emas Itu gambar yang bagus Berwarna-warni dan detil Tapi sihir pensil itu tidak berfungsi Ia lalu menyerahkan kotak pensil itu pada si polisi Yang juga mencoba Tapi gagal pula Untuk mewujudkan apa yang telah dia gambar Di atas kertas yang baru Si polisi berkomentar pada wali kota Saya rasa pensil ini tidak mau menuruti perintah kita pak Dia hanya mengenali tangan Noah Jadi hanya anak itu yang bisa memenuhi keinginan anda pak wali kota Si wali kota serakah murkah Noah aku minta untuk terakhir kalinya Apa kau akan menggambar pohon berbuah emas untukku atau tidak Pilih kata-katamu dengan bijak Atau itu akan jadi kata terakhirmu Noah anak yang pemberani Tapi di titik ini Ia hanya ingin mengakhiri kekacauan ini Jadi ia bilang Ia akan menggambar sesuatu Dan suali kota menyerahkan pensil ajaib itu padanya Noah lantas menggambar seorang pria tua Seketika itu Si penyihir yang telah memberi anak cerdik Dan baik hati itu pensil ajaib Datang menolong Noah Begitu ia muncul Pak tua mengubah polisi-polisi itu menjadi kucing Dan berkata Jangan coba-coba menyalahgunakan sihir pensil ini Demi kepentingan serah kamu wali kota Kalau tidak kau akan jadi yang berikutnya mencilat ekor sendiri Si wali kota amat ketakutan dan gemetar Lalu pak tua menasihati si wali kota Agar tak seraka dan egois Si wali kota menyadari kesalahannya Dan meminta maaf pada Noah dan si penyihir itu Keesokan harinya si wali kota memberi penghargaan pada Noah Atas perbuatan baik dan suka menolongnya Disaksikan seluruh warga kota Noah lantas terus menolong orang-orang yang kurang beruntung Dan hidup dengan bahagia Selesai Cincin ajaib Seorang ayah kaya memberi anaknya 300 uang emas Dan melepasnya untuk berkelana keliling dunia Mencari nafkah dari kemampuan bicara dengan hewan Robin nama anak itu Mengambil uang itu dan pamit pada ayahnya Ia belum pergi jauh Saat ia berpapasan dengan beberapa gembala yang bertengkar Soal anjing yang ingin dibunuh beberapa dari mereka Tolong jangan bunuh anjing itu Aku akan memberimu 100 uang emas untuk dia Binta si pemuda Saat itu juga mereka bersepakat Si pemuda bodoh mengambil anjing itu dan melanjutkan perjalanan Tak lama kemudian Ia bertemu dengan beberapa orang yang bertengkar soal kucing Beberapa dari mereka ingin membunuhnya Tapi yang lain tidak Oh tolong jangan bunuh kucing itu Aku akan membayarnya 100 uang emas Tentu saja mereka seketika memberinya kucing itu dan mengambil uangnya Robin terus berjalan hingga tiba di sebuah desa Di sana ada beberapa orang bertengkar soal ular yang baru mereka tangkap Beberapa dari mereka ingin membunuhnya yang lain tidak Tolong jangan bunuh ular itu Aku akan beri kalian 100 uang emas Tentu saja mereka setuju dan amat senang Setelah menjadi majikan seekor ular, anjing, dan kucing Robin pulang Dasar kau payah Teriak sang ayah saat mendengar anaknya menghamburkan uang yang diberikan padanya Pergi tinggal di kandang dan sesali perbuatanmu Jangan pernah lagi masuk ke rumahku Jadi si pemuda tinggal di kandang Teman-temannya adalah si anjing, si kucing, dan si ular Ketiga hewan itu jadi sayang padanya Suatu hari dalam percakapan si ular berkata pada majikannya Aku adalah putra raja basilisk Suatu hari aku keluar dari dalam tanah untuk minum Beberapa orang menangkapku dan hampir membunuhku Untung saja kau datang menyelamatkanku Hayaku pasti akan senang melihat putranya diselamatkan Di mana dia tinggal? Aku ingin bertemu dengannya Bagus Apa kau tahu Gunung Olimpus Di kaki gunung itu ada sumur mata air suci Kalau kau ikut denganku dan menyelam di mata air itu Kita akan tiba di negeriku Ayahku pasti akan memberimu penghargaan Tapi Kalau dia bertanya apa yang kau inginkan Kau harus menjawab Cincin di tanganmu Dan sendok juga panci ajaibmu Kalau itu semua jadi milikmu Kau tidak akan kekurangan apapun Karena itu adalah cincin ajaib Kau tinggal bicara pada cincin itu Maka istana beserta perabotannya Akan tersedia untukmu Juga panci dan sendok itu Akan menyediakan segala macam makanan paling langka dan lezat Ditemani ketiga hewan kawannya Si pria berjalan ke sumur itu Dan bersiap untuk terjun Sesuai petunjuk si ular Ia menyuruh anjing dan kucingnya tinggal menjaga pintu masuk Si pemuda dan si ular tiba dengan selamat di tempat tujuan Dan berita kedatangan mereka disampaikan pada Raja Basilis Lalu sang raja memeluk anaknya Dan menyambut menerima si orang asing itu di kerajaannya Selamat datang di negeri ular anak muda Kau telah menyelamatkan nyawa anakku Dan aku berterima kasih Kini terserah kau Mintalah apapun Dan aku akan memberikannya padamu Terima kasih Baginda Tapi aku tidak ingin meminta imbalan apapun Sudah kewajiban untuk menyelamatkan siapapun yang sedang dalam kesulitan Kau tidak hanya baik hati tapi juga tulus Ini permintaanku tinggallah disini beberapa hari Pemuda itu tinggal disana beberapa hari Selama itu ia menerima cincin di tangan kanan Raja Juga panci dan sendok ajaib Sebagai tanda terima kasih Raja padanya Karena telah menyelamatkan anaknya Ia lalu kembali Saat tiba di permukaan mata air Ia menemukan teman-temannya si anjing dan si kucing menunggunya Setelahnya mereka berjalan bersama ke tepi sungai Lalu memutuskan mencoba kekuatan cincin, panci dan sendok ajaib itu disana Anak si saudagar itu bicara pada cincin itu Seketika muncullah sebuah rumah indah dan seorang putri raja cantik berambut pirang Ia segera menikahi sang putri Mereka bersama membangun kerajaan sendiri Dimana rakyatnya tak pernah kelaparan berkat sendok dan panci ajaib Berkali-kali ia menggunakan cincin ajaib itu Dan membantu rakyat negerinya Dan mereka hidup bahagia sampai akhir hayat Dengan hanya 300 uang emas yang dibayarkan untuk menyelamatkan hidup teman-temannya Ia mendapatkan kebahagiaan dan kemakmuran sebagai imbalannya Jadi anak-anak hikmah dari kisah ini adalah perbuatan baik Selalu mendapat imbalan yang baik pula Selesai Bel Ajaib Pada suatu ketika Di sebuah desa kecil Tinggallah seorang anak laki-laki miskin bernama Pu Ia tinggal bersama ibunya dan adik laki-lakinya Di sebuah gubuk kecil Yang berdiri tepat di tengah desa Untuk menghidupi keluarga Ia mengembalakan ternak bersama beberapa temannya dekat pegunungan Malamnya ternak dikembalikan pada pemilik masing-masing Setiap hari saat ternak merumput Ia suka duduk di bawah pohon dan memainkan lagu-lagu merdu Dengan seruling kayunya Hai Bu Mengapa kau selalu main seruling di tempat ini? Entahlah Aku suka pohon ini Dan kau mungkin mengira aku gila Tapi ku rasa pohon ini hidup dan mendengarkan musikku Oh kau benar Apa? Kau juga merasa begitu? Bukan Maksudku ku rasa kau ini gila Tapi Pu benar Pohon itu sungguh mendengarkan musiknya Musik itu telah menghibur roh pohon Ia mendengarkan lagu itu Dan senang Pu memainkan musik tiap hari Suatu hari saat Pu sedang tidur di cabang pohon Ada suara bergemuruh di bawahnya Wah apa itu? Oh gempah, gempah! Ada penebang kayu Menebang pohon Tempat tidur Pu itu Siapa orang itu? Ini akan makan waktu Pu langsung paham Apa yang terjadi Dan cepat-cepat turun Hei, sedang apa kau? Mengapa kau menerbang pohon ini? Tuan ku ingin menggunakannya untuk kapalnya Pohon ini sangat kokoh Tidak Ini tidak boleh ditebang Benarkah? Mengapa begitu? Dengar, aku sudah berhari-hari mencari penopang kapal yang kokoh Dan pohon ini bukan milikmu Jadi jangan buang waktuku Pu harus melakukan sesuatu Untuk menyelamatkan pohon itu sebelum terlambat Jadi ia menggunakan kecerdikannya Untuk menakut-nakuti si penebang Katanya Yah, sudah ku peringatkan Itu akan terjadi Apa maksudmu? Kau tidak tahu Ada roh nenek sihir hidup dalam pohon itu Dia telah tinggal di sini bertahun-tahun Kalau kau menebang pohon ini Dia tentu akan menggentayangimu Hah? Menggentayangiku? Mengapa? Ya tentu saja Karena kau lah yang menebang pohon ini Apa kau ingin mengelabuiku? Aku lebih pandai dari yang kau kira Aku tidak akan tertipu omong kosong ini Pergi kau Pu ingin menyelamatkan pohon ini Begitu si penebang mulai sibuk Pu memanjat pohon sampai ke pucuk Ia bersembunyi dalam berimbunan daun Dan mulai berteriak Hah! Beraninya kau menyentuh rumahku Apa? Siapa itu? Kalau kau merusak rumahku Aku terpaksa tinggal dalam tubuhmu Dan aku tidak akan pernah pergi Manusia Anak itu benar Jangan khawatir manusia Kita akan jadi teman baik Hahaha Si penebang lantas lari tunggang langgang Mengapa buru-buru sahabatku? Saat pu menertawai si penebang Pohon itu jadi hidup Pu? Pu terkejut mendengar ada yang bicara padanya Apa kau benar-benar roh nenek sihir? Hahaha Bukan pu Aku bukan roh nenek sihir Aku memang tua Tapi aku adalah roh pohon ini Musik mula yang membuatku jadi hidup Kau anak yang cerdik pu Aku berterima kasih Kau menyelamatkanku dari penebang itu Tiba-tiba sebuah bel emas indah muncul melayang di udara di hadapanku Nah terimalah ini sebagai tanda terima kasih Sebuah bel? Ini bukan sekedar bel biasa Ini adalah bel ajaib Setiap kali kau membunyikannya Maka piringmu akan penuh makanan lezat Oh wow Ini akan menolongku dan keluargaku Ya Tapi ingatlah pu Kau hanya bisa membunyikannya satu kali dalam sehari Akanku ingat itu Terima kasih pohon Pu lari memanggil ibu dan adiknya di desa Ibu Roni Kemari Lihat apa yang ku dapat Pu menceritakan kejadian itu pada mereka Mereka amat senang melihat bel ajaib itu Mereka memohon makanan kesukaan mereka Membunyikan bel dan makan hingga puas Setelah itu mereka pergi tidur dengan perut kenyang Setelah mereka makan makanan lezat itu Keesokan paginya Seperti biasa Pu mengembalakan ternak Meninggalkan belnya di rumah Saat ia pulang malamnya Lelah dan lapar Ia melihat semua bejana kosong Tak ada makanan sama sekali untuknya Pu sedih Dan hanya makan sisa-sisa makanan dari lemari Masih lapar karena kurang makan Ia pergi tidur Ia tidak bisa tidur Karena merasa kelaparan Jadi Ia memutuskan membawa bel itu Dengannya keesokan harinya Saat ibu dan adiknya lapar hari itu Mereka mencari bel itu Mereka mencari di tiap sudut gubuk Tapi tidak menemukan bel itu Hingga mereka jadi sedih Mereka pikir bel itu hilang Mereka tidak menemukan belnya Dan juga makanan Mereka terpaksa melewati hari Dengan perut kosong Saat pu pulang sore harinya Ia mengeluarkan bel ajaib dari tasnya Ia memesan makanan kesukaannya Ibu dan adiknya Sedih melihat ini Sang adik mulai menangis Dan berkata Kakak Kami lapar Dan mencari bel itu terus Kakak egois sekali Teganya Mendengar ini Pu menyadari kesalahannya Ia menyesali keputusannya itu Tapi ia juga menyampaikan pendapat dengan jujur Kalian meminta bel itu memberi makanan Tapi kalian lupa menyisakan untukku Aku kelelahan dan tidur dalam keadaan lapar Jadi aku sedih dan merasa marah Ibu dan adiknya juga menyadari kesalahan mereka Mereka berbagi makan malam Sebagai keluarga malam itu Dan sejak hari itu dan seterusnya Mereka tak pernah lagi tidur dengan perut kosong Dan hidup bahagia Selesai Pangeran bahagia Jauh di atas kota Di pelataran tinggi Berdirilah patung pangeran bahagia Ia berkilau dari kepala sampai kaki Dengan daun-daun tipis emas Kedua matanya dari batu safir Satu batu mirah besar berpendar Di gagang pedangnya Suatu malam Seekor burung layang-layang kecil Terbang di atas kota Ia kelelahan dan ingin bermalam Di bawah antara kedua kaki pangeran bahagia Saat ia baru akan tidur Setitik air besar menimpanya Ia penasaran Karena tak ada awal di langit Lalu setetes lagi mengenainya Burung layang-layang itu memutuskan Untuk mencari tempat tidur lain Saat itu pula tetes ketiga jatuh Ia melihat ke atas Ternyata itu air mata dari mata pangeran bahagia Merasa kasihan Lalu si burung bertanya Siapa kau? Mengapa kau menangis? Aku dulu manusia Dan tinggal di istana yang megah Aku baik dan murah hati Tidak ada kesedihan di kerajaanku Sehingga aku dijuluki pangeran bahagia Setelah aku meninggal Aku dipajang di pilar tinggi Jantungku terbuat dari timah Tapi hatiku selalu menangis Saat melihat keburukan Dan penderitaan di kotaku sekarang ini Malangnya Mengapa kau menangis sekarang ini? Jauh disana Di sebuah pondok kecil Anak seorang penenun sedang sakit Dia menangis Karena ibunya tidak bisa memberinya makan apapun Karena mereka sangat miskin Si penenun hanya bisa memberikan Anak itu air Dari sungai terdekat Tapi perut anak itu butuh makanan Lalu bagaimana kau bisa membantu mereka dari sini? Ambil batu mirah dari gagang pedangku Dan berikan itu pada si wanita miskin Si burung kecil mematuhi sang pangeran Lalu ia terbang ke rumah si penenun Dan menaruh batu mirah itu di mejanya Ia juga berkicau untuk menghibur anak lelaki yang sakit itu Meredahkan demamnya Saat ia terbang pergi Si ibu miskin terbangun Menemukan batu mirah berkilap itu di tangannya Mereka berdua merasa amat gembira Saat si burung kembali Sang pangeran berkata Aku melihat seorang penulis Dia sakit demam Dan sangat kelaparan Tetap saja dia menulis cerita Karena dia tidak akan mendapat apa-apa Kalau ceritanya tidak terselesaikan Burung kecil Maukah kau memberinya batu safir dari salah satu mataku? Tidak pangeran Aku tidak bisa Itu adalah perintah hai burung Si burung tidak ingin melepaskan batu safir dari matanya Tapi ia mematuhi pangeran murah hati itu walau ragu Maka si burung layang-layang terbang lagi ke tempat orang malang Bahkan untuk sesaat saja Dan menaruh safir itu di meja si penulis Ia melihat si penulis telah jatuh pingsan Karena kedinginan dan kelaparan Jadi ia mengumpulkan kayu Menyalakan api di perapian si pria itu Saat ia terbang pergi dari sana Si penulis merasakan kehangatan api itu Dan perlahan terbangun Ia melihat batu safir berkilap di mejanya Dan dengan penuh sukacita bersyukur pada Tuhan Yang memberikan itu padanya Saat si burung kecil kembali Sang pangeran berkata Aku melihat seorang gadis penjual korek api Barang dagangannya semua jatuh ke dalam selokan Dia sangat ketakutan dan gemetar Dia takut ayahnya pasti akan memukulnya Kalau dia pulang dengan tangan kosong Kau tidak punya apa-apa lagi untuk diberikan padanya Tuhan Hai burung Aku masih punya satu mata lagi Tolong berikanlah itu pada si gadis korek api Tidak pangeran Aku tidak akan melakukannya Kau akan buta Jika aku mengambil mata safirmu yang lain Aku mohon Ini terakhir kalinya Aku bisa menolong orang lain Setelah ini Aku tidak akan mengganggumu lagi Kau boleh meninggalkanku Dan melanjutkan perjalananmu Mematuhi perintah itu Si burung dengan berat hati Mencabut batu safir dari mata kedua si pangeran bahagia Yang kini sama sekali buta Si burung layang-layang Menjalankan misi terakhir dari patung yang berkorban itu Diam-diam menyelipkan batu safir Keterlapak tangan si gadis korek api Ia kembali ke pangeran Dan berkata Aku tidak akan pergi kemana-mana pangeran Aku akan tinggal disini denganmu Hingga napas terakhirku Mulai saat ini Aku akan menjadi matamu Kini si burung melapor setiap hari pada patung yang tampak kusam itu Tentang penderitaan rakyat Sesuai perintah pangeran bahagia Si burung mencopot daun-daun emas dari patung itu Dan membagikannya pada orang-orang miskin Memberi mereka modal agar mendapat hidup yang lebih baik Kini patung itu kusam dan kelabu Karena tak ada lagi emas yang menempel padanya Musim dingin tiba Dan salju membuat burung itu kedinginan Ia membeku hingga sekarat Ia lantas terbang ke pangeran bahagia Mengecup keningnya Ini ucapan selamat tinggal dariku untukmu pangeranku Oh akhirnya kau memutuskan melanjutkan perjalananmu sobat kecilku Aku turut senang Selamat jalan sobat kecil Selamat jalan Bukan pangeran Aku pergi ke kematianku Aku pasti mati Saat aku memutuskan untuk tinggal bersamamu waktu itu Tapi aku tidak menyesalinya Karena aku tenang dan damai Burung layang-layang itu melayang jatuh ke bawah Untuk mati di kaki patung Yang ia kagumi dan cintai Sang pangeran menangis entah berapa lama Hingga jantung timah yang berdenyut dalam dirinya yang kelabu terpecah dua Wali kota memerintahkan patung itu diturunkan Karena itu sudah tidak indah atau berguna lagi Tapi jantung yang pecah itu tak lebur dalam perapian Jadi itu dibuang dan jatuh di atas tumpukan sampah Dimana burung malang itu terbaring mati Melihat ini Tuhan berniat menguji para malaikatnya Jadi Ia berkata pada mereka Bawakan aku dua benda paling berharga di bumi yang pernah ku ciptakan Iya Tuhan Para makhluk surgawi itu mendatangi tumpukan debu sampah tempat terkuburnya Bangkai burung dan jantung si pangeran bahagia itu Lalu para malaikat segera mengangkat keduanya Bapak di surga Pangeran bahagia melihat penderitaan di bumi Air mata mereka jatuh dari langit Dan hujan pun turun dari awal Selesai Pangeran Ikan Akisah ada seorang raja dan ratu yang memiliki dua anak laki-laki Yang sulung amat pendek dan buruk rupa Dengan hanya satu mata yang berada di tengah dahinya Adiknya sangat tinggi dan tampan dan bersikap layaknya pangeran Sang raja pilih kasih dan memutuskan menjadikan anak bungsunya yang tampan jadi pewarisnya Rakyatku tidak akan pernah patuh pada orang cebol bermata satu Ini membuat Disa si anak sulung amat marah Kerajaan ini harus jadi milikku Atau harus dibagi dua Madni si penyihir yang adalah istri Disa Bertekad merebut seluruh kerajaan itu untuk suaminya Ia mengadakan jamuan dan mengundang si adik bungsu Ia lantas bicara pada suaminya Setelah jamuan kau harus duduk di sebelah adikmu di balkon yang menghadap sungai Aku akan mengubahnya menjadi ikan Lalu kau bisa melontarkannya ke dalam air Maka kita bisa menyingkirkannya Disa setuju dengan ini Setelah jamuan ia mengundang adiknya untuk duduk bersamanya di balkon Lalu Madni menebar semacam bubuk di kepala si pangeran bungsu Begitu ia melakukan itu Sang pangeran berubah menjadi ikan kecil Si kakak mengangkatnya dan melemparnya ke dalam sungai Sambil tertawa jahat penuh kemenangan Ini semua terjadi begitu mendadak Sehingga sang pangeran tak sadar apa yang terjadi padanya Ia menggeliat kemana-mana sebelum ia tertabrak arus cepat sungai Saat ia akhirnya sadar ia telah berubah wujud menjadi seekor ikan Ia berenang amat lincah di kedalaman air Ia baru sadar bahwa Madni telah menyihirnya Dan ia ingin menjauh dari penyihir itu sebisanya Jadi ia berenang hingga ia jauh keluar dari wilayah kerajaan ayahnya Lalu suatu hari ia tertangkap jala beberapa nelayan Dan dibawa hidup-hidup ke istana di negeri tak dikenal ini Untuk disajikan sebagai makan malam Ia bukan ikan yang besar dan kepala juru masak Mengira akan jauh lebih baik memeliharanya daripada memakannya Aku akan membawanya ke kamar ratu Dia tidak punya anak Ikan kecil ini bisa menghiburnya Sang ratu amat senang dengan ikan kecil manis itu Dan amat suka padanya Beberapa hari berlalu dan ia tumbuh jadi terlalu besar untuk mangkuk itu Jadi sang ratu harus menyediakan mangkuk lain untuknya Ia sungguh manis layak disebut Neo si pangeran ikan Setelah beberapa hari si pangeran ikan tumbuh begitu besar Sehingga sang ratu membuatkan dia kolam ikan Dimana air jernih dari sungai bisa keluar masuk disana Satu hari sang ratu takut si pangeran ikan tidak nyaman dalam kolamnya Jadi ia bertanya Apa kau senang disana Neo? Setelah berpikir sejenak si pangeran ikan menjawab Aku cukup senang disini ibunda ratu Tapi kalau ibu bisa mencarikanku istri yang baik aku akan lebih senang Aku merasa kesepian sekali disini seorang diri saja Jawaban itu membuat sang ratu terperangah Tapi ia belum tahu si pangeran hanya ikan dari wujud saja Kini sang ratu sudah menganggap si pangeran ikan sebagai anaknya sendiri Dan tak pernah membayangkan ada gadis manapun yang akan keberatan untuk menikahinya Baiklah aku akan segera mencarikan istri untukmu Dan membuatkan ruangan dalam kolam ikan untuknya Ia langsung menyuruh ruangan itu dibangun seketika Tapi mencari calon istri untuk si pangeran itu tidak mudah Semua orang tahu bahwa Neo adalah hewan kesayangan sang ratu Tapi selebihnya itu hanya gosip belaka Para warga kota bahkan berkata itu adalah ikan monster Dan alasannya mencari istri adalah untuk memakannya Tapi sang ratu mengirim utusan ke tempat-tempat jauh Baik pada orang kaya maupun miskin Tapi ia tidak menemukan orang tua yang bersedia memberikan putrinya Untuk diperistri pangeran ikan Lalu sang ratu menawarkan uang emas berlimpah untuk ayah manapun Yang bersedia mengirim putrinya untuk menjadi istri si pangeran ikan Tapi sudah lama tidak ada yang menanggapinya Akhirnya seorang fakir mendengar soal hadiah besar ini Dan berkata pada si utusan Kau boleh bawa putri sulungku Keadaannya tidak bisa lebih parah daripada ini Dan uang itu akan membuatku kaya Dimana dia? Dia ada di sungai mencuci Dia adalah putri dari istri pertamaku Ibu tirinya memaksa melakukan segala kerja keras Dan tidak memberinya cukup makan Ia mendapatkan lebih daripada yang ia layak terima Jauh lebih banyak Silahkan bawa dia Kami senang kehilangan dia Kalau pangeran ingin memakannya silahkan Jadi si utusan memberikan kantung uang emas itu pada si fakir Lalu pergi ke sungai Dimana dia menemukan seorang gadis yang amat cantik Sedang mencuci baju di tepi sungai Gadis itu menangis pilu saat mendengar tentang tugas si utusan Dan memintanya membiarkannya pamit pada seorang kawan lama Sebelum si utusan membawanya pergi Siapa temanmu itu? Sang ratu berkata kami harus buru-buru Dia ular kobra berkepala tujuh yang ku kenal sejak aku masih kecil Masih menangis, gadis itu berlari menyusuri tepi sungai Si ular kobra menjulurkan ketujuh kepalanya dari lubang tempat tinggalnya Aku tahu semua tentang itu, jangan kuatir Pungutlah tiga batu kerikil di luar lubangku dan taruh dalam kaunmu Saat kau melihat pangeran ikan datang Lemparkan yang pertama ke arahnya Kalau itu mengenainya Dia akan tergelam ke dasar kolam Saat dia bangkit ke permukaan Lempari dia dengan kerikil kedua Dan hal yang sama akan terjadi Lemparkan kerikil ketiga padanya Dan dia akan berubah dari wujud ikan menjadi pangeran Ia bukan benar-benar ikan? Dia adalah putra seorang raja Dan dalam pengaruh sihir Tapi kau bisa mematahkan sihir itu dengan cara tadi Jadi Maya mengeringkan air matanya Dan pergi bersama si utusan ke istana Di sana mereka memperlihatkan padanya Sebuah ruangan kecil indah Yang telah dipersiapkan untuknya Dalam kolam tempat pangeran ikan tinggal Sang ratu menciumnya dan berkata Kau persis istri yang kudambakan untuk neoku itu Ia lalu membiarkan mereka membawa Maya Ke dalam ruangan kecil di mana ia duduk dan menunggu lama Dengan kerikil-kerikil di tangan Lalu ada suara desiran air dan ombak membentur pintu Ia melihat keluar dan tampaklah Seekor ikan besar berenang ke arahnya Dengan mulut terbuka lebar Aku ingin melihat istriku Buka pintunya Gemetar ketakutan dari ujung kepala sampai kaki Maya membuka pintu dan melempar batu pertama Yang langsung masuk lewat tenggorokan si ikan Si ikan tenggelam seperti batu Tapi satu dua menit kemudian bangkit ke permukaan lagi Lalu Maya melempar kerikil kedua Yang mengenai kepala pangeran ikan lagi Dan ia tenggelam untuk kedua kalinya Maya begitu gugup Sehingga ia hampir melesat saat melemparkan kerikil ketiga Karena itu hanya menyentuh ujung siripnya saja Kali ini si ikan tidak tenggelam Tapi berubah wujud menjadi seorang pangeran tampan Kau telah mematahkan kutukanku Kini kita bisa menikmati sinar matahari Dan kebahagiaan di dunia atas Dan tidak perlu lagi tinggal dalam kolam Jadi mereka diangkat keluar dari air Dan dibawa ke istana Disanalah Maya dan si pangeran ikan hidup paling berbahagia daripada siapapun Sampai akhir hayat selesai Penyihir Oz Bertahun-tahun silam Di Lawrence hiduplah seorang gadis bernama Dorothy Ia tinggal bersama BBM dan Paman Henry di peternakan Ia punya anjing bernama Toto Suatu hari ia melihat cuaca aneh Awan pekat dan guntur yang menggelegar Paman Henry duduk di ambang pintu Dan menatap langit dengan gelisah BBM sedang mencuci piring saat ia mendengar deru angin Ia pun lari ke pintu untuk melihat apakah badai akan datang Tiba-tiba Toto melompat dari pelukan Dorothy dan lari ke arah angin puyuh Dorothy pun ikut lari untuk menangkapnya Toto sembunyi di bawah balon udara panas yang mendarat di luar peternakan Di sana ia bertemu seseorang yang amat menarik Namanya Profesor Marvel Dan balon besar itu adalah miliknya Ia menyambut Dorothy dengan kata-kata ajaib Sim sim salabim Kalau ucapanku berarti kau pasti Dorothy Dorothy penasaran mengapa ia sampai tahu namanya Tapi tiba-tiba ia melihat angin puyuh besar mendatangi mereka Sehingga ia mengambil Toto dan lari secepatnya ke arah rumah Saatnya tiba sudah terlambat Ia lari ke dalam rumah Tapi saat angin puyuh tiba ia jatuh kepalanya terbentur Badai mengangkat seluruh rumah Dengan Dorothy dan Toto di dalamnya Tinggi sekali Setelah beberapa lama rumah itu mendarat di tanah Ia melangkah keluar dan melihat tempat yang sangat berbeda Tempat ini jauh lebih berwarna dan indah daripada Lawrence Glinda penyihir baik utara muncul dan menyambutnya Selamat datang Dorothy ke negeri Os Aku penyihir utara Oh astaga kenapa aku disini Seingatku ada tornado lalu Lalu Kau datang kemari Dorothy Tornado itu portal menuju negeri Os Dan aku sungguh berterima kasih padamu Telah membunuh penyihir jahat timur Kau baik sekali tapi pasti ada kesalahan Aku tidak membunuh siapapun Rumahmu yang melakukannya dan itu sama saja kan Lihat Glinda menunjuk ke sudut rumah itu Itu dia kedua kakinya masih terjulur dari bawah balok kayu Dorothy tidak percaya itu dan berteriak ketakutan Adik si penyihir jahat juga melihat apa yang terjadi Ia segera tiba di tempat itu Ia sedang terbang dengan sapunya dan sangat marah Karena Dorothy telah membunuh saudaranya Tikus kecil beraninya kau membunuh kakakku Kau bahkan berani memakai sepatu mirah kakakku yang harusnya jadi milikku Aku tidak akan mengampunimu Dorothy tidak tahu bagaimana sepatu mirah itu bisa ada di kakinya Tapi itu tidak mau lepas setelah ia berkali-kali coba melepaskannya Tiba-tiba penyihir timur merapal sihir pada Dorothy Tapi itu terpental balik ke dirinya sendiri dan ia terlalap api Sambil merutuk ia berkata Tikus kecil aku akan kembali dan menunjukkan murkaku Penyihir itu terbang pergi Kini Dorothy punya seorang musuh Dorothy ketakutan dan bilang Glinda aku harus bagaimana Ia pasti akan kembali padaku Astaga jangan khawatir Kini kau harus kembali ke Lauren sesegera mungkin Tapi aku tidak tahu cara kembali ke rumahku Kau harus pergi ke kota Zamrut Penyihir besar Oz tinggal di sana Mintalah ia menolongmu Bagaimana caranya aku sampai ke kota Zamrut? Apa itu jauh? Maukah kau ikut aku? Kau harus mengikuti jalan batak kuning Itu jauh dan sepatu merah itu akan melindungimu Tidak akan ada yang melukaimu selama kau memakainya Setelah Dorothy dan Toto menemukan jalan batak kuning Dan mereka menyusurinya Setelah berjalan beberapa mil Dorothy duduk beristirahat Ada ladang jagung besar di sisi jalan Di tengah ladang itu ada boneka jerami Ia dipasang di tonggak Dorothy melihat ke boneka jerami dan senyum Kami punya boneka jerami di Lawrence juga? Itu benar Dorothy melirik heran ke arah boneka jerami Tapi boneka jerami di Lawrence tidak bicara Aku tidak banyak bicara Gagak tidak takut padaku Mereka punya otak dan aku tidak Astaga, mungkin aku bisa membantumu Ia berdiri dan mengangkat boneka jerami dari tonggak Itu lebih baik Aku bisa menggerakkan kakiku sekarang Siapa namamu? Kau mau kemana? Namaku Dorothy Aku pergi ke kota Zamrut Untuk bertemu dengan penyihir besar Oz Aku telah mendengar hanya ia yang bisa membantuku kembali ke rumahku di Lawrence Hmm, aku belum pernah dengar nama itu sebelumnya Tapi aku kan tidak punya otak untuk ingat itu Apa kau pikir Oz akan memberiku otak? Coba kau ikut denganku dan tanya dia Terima kasih Itu adalah ide yang bagus Jadi mereka pergi bersama Sedikit lebih jauh Mereka bertemu manusia Tima Kalian mau kemana? Kami sedang pergi ke kota Zamrut Untuk bertemu Oz Agung Berharap ia akan mengabulkan keinginan kami Oh, aku tidak punya hati Bisakah Oz memberiku hati? Ayo ikut dengan kami dan cari tahu Tentu saja Aku tentu akan ikut kalian Jadi mereka semua pergi menyusuri jalur batak kuning Jalan itu melintasi satu hutan lebat Hutan itu makin gelap dan mengerikan Melihat semak bergerak Toto mulai menggonggonginya Dan tiba-tiba Seekor singa besar kekar muncul dari balik semak itu Mereka semua ketakutan dan gemetar Tapi ia terkejut melihat singa itu malah menangis Dengan suara yang keras Hei, kau datang tiba-tiba dan menakuti kami Tapi kau malah menangis Kau ini singa yang aneh Aku penggocot Aku takut pada segala hal Saat aku meraung jantungku berdebar cepat Karena aku tidak punya keberanian Setidaknya kau punya hati Kau punya akal juga Toto dan aku ingin pulang ke Lawrence Aku akan minta Oz untuk membantu kami kembali ke sana Apa kau pikir Oz bisa memberiku keberanian Jadi aku tidak jadi pengecut lagi Tampaknya si penyihir ini amat sakti Mari ikut kami dan tanyalah padanya Mereka semua tiba di kota Zamrut Itu adalah tempat yang amat indah Dimana semuanya hijau Sang penyihir terkenal bagi setiap orang di kota itu Tapi tak seorang pun pernah melihatnya langsung Mereka semua tiba di sebuah istana Kubah istana itu mirip balon udara panas yang ia lihat saat badai Saat ia hendak masuk dengan penasaran Ia dihentikan oleh para penjaga Kau sedang memasuki istana kota Zamrut Apa yang bisa ku bantu? Kami datang untuk menemui penyihir besar Oz Kami datang dari jauh dan kami tidak ingin banyak makan waktunya Kalau begitu aku akan minta izin sang penyihir Kalian semua tunggulah di sini Pada akhirnya sang penyihir setuju bertemu dengan mereka Begitu mereka masuk balai rung Mereka melihat citra hologram wajahnya Di singgah sana Itu amat besar dan tampaknya amat menakutkan Sim sim salabim Halo Doroti Gadis dari Lawrence Katakanlah Apa yang bisa ku bantu untukmu? Aku tahu suara ini Tapi dari mana? Oh penyihir sakti Oz Kami berlutut di hadapanmu Kami butuh bantuan Oh tentu Aku akan menolongmu Doroti Ambil sapu terbang si penyihir jahat Dan aku tidak akan membiarkan kau di sini Berangkatlah mereka Agak takut oleh tugas mereka Ke istana penyihir Si penyihir jahat menginginkan sepatu mirah Doroti Karena ia tahu itu berkekuatan dasyat Begitu mereka tiba di istana penyihir Ia menyambut mereka Halo lagi tikus kecil Akhirnya kita bertemu kembali Kembalikan sepatu mirah itu Atau aku akan membunuhmu Tak seorang pun bisa pergi dari sini Karena aku akan bunuh kalian semua Ia punya rencana untuk menghancurkan mereka satu persatu Ia menembakkan api padam mereka dari sapu terbangnya Doroti berusaha melindungi diri dari api itu Sepatunya berpendar dan air menyembur dari tangannya Api padam seketika Si penyihir jahat semakin marah Saat ia mengangkat tongkatnya untuk penyihir mereka Toto lari dan mengambil sapu ajaib untuk Doroti Sepatunya bersinar lagi Doroti menembakkan api langsung pada penyihir itu Membakar dan melelehkannya Doroti mengambil sapu terbang penyihir jahat itu Melihat mereka telah menyelesaikan tugasnya Si penyihir menampakkan sosok aslinya pada mereka Ia Profesor Marvel Profesor Marvel setuju membawa pulang Doroti ke rumahnya di Lawrence Ia menerbitkan ijasa pada boneka jerami Medali keberanian untuk si singa Dan jam berbentuk hati kemanusia timah Mereka semua senang Glinda juga muncul di hadapan mereka Kau telah menolong semua warga negeri Os Jadi sepatu mirah itu jadi milikmu sekarang Kau bisa melepaskannya kapan saja kau mau Bila kau butuh aku kapanpun kelak Ketukkan sepatu ini tiga kali Dan aku akan datang padamu Doroti mengucapkan selamat tinggal pada teman-temannya Profesor Marvel, Doroti dan Toto Berangkat dengan balon udara panas Melambai dari udara Hampir seketika ia ada di ranjangnya sendiri di Lawrence BBM dan Paman Henry mencoba membangunkannya Doroti bangun sambil menguap panjang Ia berusaha memberitahu mereka tentang petualangannya Tapi bagi mereka itu semua hanya mimpi saja Saat menarik selimut Ia melihat sepatu mirah berpendar merah di sisi ranjangnya Selesai Pinocchio Dahulu kala hiduplah tukang mainan tua bernama Gepeto Saat ia bekerja Gepeto merasa senang Kapanpun ia istirahat perasaan sedih mendatanginya Haaah seumur hidupku aku belum punya anak Suatu hari Gepeto mengukir boneka kayu Berbentuk anak lelaki Saat menaruhnya dalam lemari ia berkata Namamu Pinocchio Malam itu dari jendela ada bintang besar berkelip indah Gepeto melihat keluar jendela ke bintang itu Dan membuat sebuah permohonan Kalau aku boleh memohon Kumohon aku punya anak laki-laki sungguhan Malam itu bintang besar itu memasuki kamar Gepeto Ia berubah menjadi peri biru Peri biru terbang ke sisi ranjang dan bicara pada Gepeto yang tidur Gepeto yang bijak kau memberi semua orang kebahagiaan dengan mainan dan jam yang indah Kini giliranku mengabulkan permohonanmu Lalu ia menoleh ke Pinocchio dan berkata Boneka kayu kecil kau akan bisa berjalan dan bicara seperti anak sungguhan Ia mengetuk boneka itu dengan tongkatnya Bila kau membuktikan kau berhati tulus dan berani Suatu hari nanti kau akan jadi anak sungguhan Mata Pinocchio terbuka dan dengan sihir peri lain Seekor jangkrik muncul Ini Pak Jimmy jangkrik Ia akan jadi nuranimu Ia akan mendampingimu Menolongmu membuat keputusan bijak Lalu peri biru pergi menghilang Saat Gepeto bangun pagi ia bilang Aku akan mengeluarkan Pinocchio dari lemari untuk memberi sentuhan akhir Tapi lemarinya kosong Gepeto khawatir dan ia mulai mencari di seluruh rumah Tiba-tiba ada suara datang dari sisi lain kamar Ayah aku disini ayah Apa kau bisa bicara? Iya aku Pinocchio anakmu Bagaimana bisa? Ia meraih boneka kayu itu kepelukannya Pinocchio anakku Katanya amat bahagia Suatu hari Pinocchio melihat beberapa anak pergi ke sekolah Ia berkata pada Gepeto Aku ingin ke sekolah Seperti anak lain Siangnya Gepeto pulang membawa buku-buku sekolah Kini kau bisa bersekolah Keesokan paginya Pinocchio pamit pada Gepeto Ia berjalan ke sekolah Dan bersenandung dengan riang Si jangkrik hinggap di pundaknya Senang pula Yang mendatangi mereka adalah rubah rakus dan kucing bodoh Wah anak manis Kau mau pergi kemana? Aku pergi ke sekolah Kau ikut saja dengan kami ke pekan raya Ia mengerling bahu Pinocchio Dengar Apapun yang kau ingin tahu Bisa kau pelajari di pekan raya Benarkah? Aku akan menulisnya Dan kau percaya padaku Ya kau harus percaya padanya Kau diam saja Jangan hiraukan dia Pinocchio Ayo kita pergi ke pekan raya Dan kau akan lihat sendiri Dan Jiminy si jangkrik berkata Pinocchio Dia tidak tahu sedang berbuat apa Dengan menjentikan jarinya Si rubah melontarkan Jiminy si jangkrik Pinocchio Jangan dengarkan dia Baiklah Aku ikut kalian Dan pergilah mereka Jangan Pinocchio Berhenti Tapi Pinocchio Si rubah dan si kucing Tidak mendengarnya Mereka sudah di dalam pekan Di panggung Ada pertunjukan boneka Tengah berlangsung Aku juga boneka Aku bisa menari seperti itu Pinocchio melompat di panggung Dan mulai menari Dengan para boneka lain Tiba-tiba Penonton mulai bersorak Lihat boneka baru itu Ia tak pakai tali Tidak pakai tali Hebat Semua orang tertawa Mereka melempar koin di panggung Pemimpin pekan ini Stromboli melihat buang terbang ke panggung Ia adalah pria gipsi kejam Yang amat serakah Hoho wah wah Ia mengusap dagunya Boneka tidak bertali ini Akan membuatku kaya Hal berikut yang Pinocchio tahu Ia diangkat Dan dilempar ke dalam kandang Hei Keluarkan aku Atau aku akan panggil ayahku Ia akan beri kau pelajaran Hahaha Kau pikir aku ini bodoh Teriaklah sekeras mungkin Aku tidak akan membebaskanmu Aku telah menunggu hari ini datang Hanya kau Yang bisa membuatku jadi orang terkaya Hahaha Setelah Stromboli pergi Pinocchio berteriak minta tolong Tidak ada yang lain Kecuali Jiminy si jangkrik yang mendengarnya Aku terkurung Bagaimana ini bisa terjadi pada aku Hei Ini semua karena kau tidak peduli pada aku Jangan menangis Aku bersamamu Kita akan mencari jalan keluar dari sini Tiba-tiba Puff Datanglah peri biru Kemohon Tolonglah aku Beritahu aku Bagaimana kau bisa dalam kandang itu Ia memutuskan untuk berbohong soal insiden itu Dan berkata Aku tadi dirampok Benarkah? Katanya mengerutkan dahi Hidung Pinocchio mulai tumbuh Ia dirampok oleh dua orang Bukan Bukan Empat Hidungnya tambah panjang Mereka mengambil bukuku Mereka memaksaku kemari Dan mereka melemparku kemari Hidungnya bertambah panjang Hingga Pinocchio Hingga Pinocchio hanya bisa melihat hidung besar saja di depan wajahnya Dan burung bersarang di situ Mengapa hidungku sebesar itu? Pinocchio kau harus tahu seperti apa kebenaran itu Aku rasa begitu Aku ingin pergi ke pekan Aku kemari dengan si rupa dan si kucing Hidungnya memendek Dan sarang itu jatuh Lalu seseorang menaruhku dalam kandang ini Hidungnya kembali kesemula Bagus Kini aku akan mengeluarkanmu dari sini Dengan sekali kibasan tongkat Pinocchio keluar dari kandang Ini buku-bukumu Ketahuilah Kau sendirian mulai sekarang Pastikan kau lakukan yang benar lain kali Setelah mengatakannya Peri biru menghilang Pinocchio kembali di jalan menuju sekolah Seorang kusir berkuda putih cantik mendekat Kereta kudanya dihiasi oleh iklan yang bunyinya pulau kesenangan Hei nak, mau menumpang? Tidak, terima kasih, aku mau ke sekolah Hei kau akan lebih cepat sampai Baik, aku ingin cepat sampai di sekolah Saat Pinocchio sudah duduk di kereta Si kusir bicara Nak, mengapa anak sepertimu bersekolah? Untuk belajar dan tumbuh supaya bisa lakukan yang kita mau Oh, kalau begitu bagaimana jika kau bisa melakukan itu sekarang? Sekarang? Ya, pikirkanlah, tidak perlu buku, tidak usah sekolah Apa kau suka punya semua permen yang kau inginkan? Semua permen? Ya, es krim juga, semua rasa, lebih banyak lagi di pulau kesenangan Pulau kesenangan? Tempat terbaik di dunia untuk anak-anak Jangan dengarkan dia, Pinocchio Tunggu apa lagi? Aku tahu letak pulau kesenangan Kau beruntung, nak Bagaimana jawabanmu? Ayo kesana, aku mau ke pulau kesenangan Aduh, lagi-lagi begini Setelah beberapa lama, si kusir berhenti Saat Pinocchio melihat sekeliling, ia terpesona Karena semua kata si kusir itu benar Permen dan es krim segala rasa menggunung di sana, sini Anak-anak makan dan main sepanjang hari Tidak ada yang perlu bekerja Tapi beberapa hari kemudian, ada yang aneh Lalu dia bertanya pada Jiminy si jangkrik Kemana anak-anak itu pergi? Aku hanya melihat keledai Bukankah ada banyak anak di sini? Tiba-tiba, telinganya berubah menjadi telinga keledai Lalu, telinga satunya juga berubah Astaga, apa yang terjadi padamu? Aku tidak tahu Hihong, hihong Oh tidak, aku tahu Anak-anak diubah jadi keledai Lalu dijual Pinocchio, kita harus pergi dari sini secepatnya Selagi masih bisa Ayo Hihong, hihong Cepat lari Mereka lari dari pulau kesenangan Mereka tiba di dok laut Pinocchio memanggil pria di dok itu Permisi pak, aku mencari pak tua bernama Gepeto Apa bapak kenal dia? Hihong, hihong Oh, oh iya Pak tua itu yang anaknya pergi dan belum pulang kan? Dia berperahu mencari anaknya Tidak ada yang melihatnya lagi sejak itu Oh tidak, ini semua salahku Hihong, hihong Aku harus mencari ayahku Aku akan menemukanmu ayah Pinocchio terjun dari dok laut Jimmy terjun juga Tepat di belakangnya Sebagian besar tubuh Pinocchio masih kayu Jadi ia bisa mengapung di air Hingga sesuatu menyerbu ke arah mereka Itu amat besar dan cepat sekali Seketika ikan paus raksasa di dekat mereka Ia membuka rahang raksasanya Dan dengan sekali telan Dia menelan Pinocchio Mereka berada dalam perut paus yang gelap Kau tidak apa-apa? Tanya Pinocchio pada Jimmy Aku tidak apa-apa Tunggu dulu, ayah Itukah kau? Ayah, ini aku, Pinocchio Pinocchio? Anakku, kupikir aku bermimpi Mereka berpelukan Pinocchio menyesal meninggalkan sang ayah Gepetto senang menemukan Pinocchio lagi Maafkan aku, ayah Aku menyadari kesalahanku Dan tidak akan pernah meninggalkanmu lagi Kita harus keluar dari sini Aku punya ide Ayo buat api Itu akan mengeluarkan kita dari sini Mereka mengumpulkan kayu Yang ditelan oleh paus Dan menyalakan api Ini cara membuat ikan paus bersin Pinocchio mengibaskan tangan di atas api untuk membuat asap Dan segera asap hitam membumbung Ikan paus itu batuk Sekali bersin Pinocchio Gepetto dan Jiminy terbang keluar dari lubang semburan paus Bergulung-gulung di atas air laut Akhirnya mereka mendarat di pantai Seketika Peri biru muncul di depan mereka Pinocchio kau menyelamatkan ayahmu Kau telah bertindak benar dengan mendengarkan nuranimu Dan membuktikan kau pemberani dan tulus Kini kau akan jadi anak sungguhan Peri biru mengetuk kepala Pinocchio dengan tongkat ajaibnya Pinocchio melihat kulit lengan dan kakinya yang halus Peri biru menoleh pada si jangkrik Berkata tugasnya telah selesai Seketika keduanya menghilang Pinocchio dan Gepetto Hidup bahagia selamanya Selesai Panci Bubur Ajaib Pada suatu ketika Ada seorang gadis manis Bernama Melody Ia tinggal bersama ibunya di rumah kecil Mereka amat miskin Tapi Melody Mencoba menghibur ibunya Dengan bernyanyi Setiap hari Melody biasa pergi ke hutan Untuk mencari makanan Ia biasa membawa pulang apapun yang ia temukan Tapi mereka tidak pernah kenyang Suatu hari Sedih karena miskin Melody meninggalkan rumah Dan pergi ke hutan Mencari makanan Tidak peduli sejauh apapun ia mencari Ia tidak menemukan apa-apa Akhirnya Melody tidak tahan lagi Ia duduk di batu Dan mulai menangis Sambil menangis Ia bernyanyi lagu sedih Dengan suara sangat merdu Mendengar suaranya Satu prihutan Muncul dan berkata Apa yang terjadi Mengapa kau menangis Dan kau sedang apa sendirian di hutan Aku sedang mencari makanan untuk aku Dan ibuku Kami amat miskin Dan juga lapar Kata Melody dengan wajah sedih Jangan takut Kata si prih Dan dengan tongkat sihirnya Ia mengubah batu kerikil Menjadi panci yang sangat besar Melody terpukau melihat sihir itu Bawa pulang panci ini Dan keluargamu Tidak akan pernah lapar lagi Bukannya tidak sopan Tapi apa bagusnya panci kosong Kalau tidak ada makanan di situ Kata Melody dengan nada kecewa Si prih menjawab Ini panci ajaib Saat kau ingin makan sesuatu Bilang Panci masak Dan saat sudah siap Bilang Panci stop Melody terpukau oleh hadiah dari prih itu Dan dengan hormat Ia bertanya Ibu prih yang budiman Kata-kata tidak cukup untuk berterima kasih Katakanlah apa yang bisa kulakukan untuk balasan Aku tidak ingin balas budi Tapi kalau kau mau Kau boleh menyanyi satu lagu setiap hari Sebelum Melody bisa bertanya lagi Perihutan menghilang Saat Melody pulang hanya membawa panci kosong Ibunya amat tidak senang dan berkata Apa bagusnya panci kosong Kalau tidak ada makanan di situ Melody mengangkat panci ke meja Dan berkata Panci masak Tidak terjadi apa-apa Melody tampak khawatir Tapi panci itu mulai bergetar dan berdesis Uap membumbung dan tampaklah bubur terlezat Yang pernah mereka lihat seumur hidup mereka Ibu Melody baru paham panci itu panci ajaib Ia begitu lapar hingga ia tidak bisa menahan diri dan menciduk bubur itu dengan tangannya Ia terbuai rasa bubur itu hingga tidak memperhatikan perintah Melody yang lainnya Panci stop Mereka makan sampai panci itu kosong dan perut mereka kenyang sekali Ibu Melody mengelus perutnya dengan senang Melody lalu berpikir Oh sudah waktunya aku pergi bernyanyi satu lagu untuk Perihutan Lalu ia meninggalkan rumah dan pergi ke hutan lagi Di rumah ibunya begitu senang mereka tidak akan harus khawatir tentang makanan lagi Ia mengumpulkan semua panci lamanya dan membuang semuanya Untuk memberi ruang pada yang baru Ia menggosok dan menepuk panci baru itu Kerja keras itu membuatnya lapar lagi Panci masak! Perintahnya Dan langsung Dari dalam panci lebih banyak bubur lezat membumbu Tidak mau repot mengambil mangkuk Ia makan langsung dari panci itu Hmm lezat! Tapi secepat ia makan Panci itu terus makin penuh Sampai ke tepi atasnya Astaga! Bagaimana cara Melody membuat panci berhenti? Panci cukup! Tapi bubur tetap meluap Panci sudah banyak Sudah banyak Tapi buburnya malah tumpah di atas meja Benar sudah cukup Bubur tumpah di lantai Ibu Melody mulai panik Berhenti! Selesai! Tidak mau lagi! Ia memerintahkan Segera ia sadar Ia telah melakukan kesalahan besar Dan ia lari dari tempat itu Bubur meluap dari pintu dan jendela Sampai ke jalanan Bergelembung dan membuat ombak besar Dan bergulung di desa Orang-orang naik di atap-atap rumah Dan berteriak minta tolong Melody mendengar para penduduk desa berteriak Ia bergegas dari hutan ke desa Ia mengambil papan dan tongkat kayu Berdayung ke rumahnya Saat ia tiba tepat di depan rumah Ia berteriak Panci! Stop! Itulah yang dilakukan panci itu Begitu luapan berhenti Melody melihat semua penduduk meraih ke bawah Dan mengambil bubur Dengan tangan ke mulut mereka Seluruh desa menikmati bubur itu Mereka terus makan bubur Sepanjang musim dingin Tidak seorang pun di desa itu Pernah kelaparan lagi Selesai! Sentuhan Midas Zaman dahulu kala Ada seorang raja bernama Midas Orang terkaya di seluruh daratan itu Tapi ia ingin jadi lebih kaya lagi Satu miliar empat ratus juta tiga ribu empat ratus tujuh puluh dua Ia mencintai emas lebih dari apapun Sebenarnya ia mencintai emas lebih dari putrinya sendiri Merigold Yang dinamainya dari bunga emas Merigold adalah gadis kecil manis yang selalu merindukan kasih sayang ayahnya Suatu hari ia berdoa mengeluh pada dewa Maka dewa berniat memberi ayahnya yang serakah itu pelajaran Jadi sang dewa muncul di hadapan sang raja Siapa kau? Seseorang yang dapat menawarkanmu cukup emas agar bahagia Cukup emas? Tak seorang pun bisa punya cukup emas Bagaimana jika kau membagikan emasmu pada semua orang di negeri ini dan lebih kaya lagi? Berbagi? Kalau begitu aku tidak akan jadi yang terkaya lagi Apa ada apapun yang bisa memuaskanku? Ya, ya, ada sesuatu yang bisa memuaskanku Katakan, apa itu? Kalau apapun yang kusentuh Berubah jadi emas, baru aku puas Dewa menumpangkan tangannya pada kepala sang raja dan mengucap mantra Raja-raja berhati jadat Ku beri gaum emas, tak terbatas Dewa mencintikan jari dan lenyap Aku pasti sedang bermimpi Aku sudah terlalu lama di ruangan ini Sambil memanjat tumpukan emasnya, ia keluar dari ruang hartanya Tapi begitu ia menyentuh pintu untuk menutupnya Pintu itu secara ajaib berubah menjadi emas Emas? Itu berubah jadi emas? Tak percaya yang baru dilihatnya Ia tanpa sengaja menyentuh dinding dan dinding itu juga berubah menjadi emas Emas? Lagi? Itu emas? Midas berlari melintasi istananya Menyentuh apapun yang dilihatnya Kesenangan dan terengah-engah Ia sampai ke kamar putrinya Merigold menatap ayahnya Ayah, lihat bunga mawarku yang indah Mereka begitu merah dan wangi sekali Midas memotong kata-kata anaknya Merigold, Merigold, ayah punya kejutan untukmu Kalau kau pikir bungamu indah, lihat ini Midas menyentuh rumpun mawar dan itu berubah jadi emas Ayah, tegakannya kau, itu mengerikan Mereka kehilangan warnanya dan kini mereka berbau logam Dan kelopaknya keras sekali Tapi kini mereka berharga tinggi Bunga mawarku rusak, tolong jangan sentuh bunga lain Aku suka itu apa adanya Mengabaikan anaknya, Midas lari sepanjang taman dan mengubah seluruh taman Merigold jadi emas Aku ingin mengadakan pesta untuk merayakan kekuatan baruku Apa kita mengundang semua bangsawan di negeri ini? Ya, segera Malam itu, para bangsawan berkumpul di istana Raja Midas Semua orang tidak tahu pertemuan itu untuk apa Saat para tamu sedang berbincang-bincang, Raja Midas menyelah Ya, aku punya sesuatu untuk diungkapkan Serahkan padaku perabot makan porselen Saat sang raja menyentuh piring itu, itu berubah jadi emas Para bangsawan tak percaya mata mereka Terkejut Setiap mata menatap Raja Midas Mengubah semua piring dan alat makan menjadi emas di depan mata mereka Sang raja menyombongkan kekuatan barunya pada setiap orang Sampai mereka pergi Lelah, lapar, dan haus Ia akhirnya menuang anggur dari cawannya ke dalam bibirnya Seketika, cairan itu mengeras sebagai es emas Wajah Raja berubah pucat Tangannya gemetar saat ia meraih roti Saat jarinya menyentuh roti itu, itu menjadi balok emas Merigold menyadari tatapan ngeri di wajah ayahnya itu Ayah, ada masalah apa? Ia menghampiri pelukan sang ayah sebelum sempat dicegah Begitu ia menyentuh Midas, ia juga berubah menjadi patung emas padat Tidak, aku salah Berkah ini kutukan Oh dewa, kasihanilah aku Akhirnya, sang dewa muncul lagi di depannya Apa yang terjadi, kalau aku mengasihanimu? Aku akan membuka ruang hartaku dan berbagi dengan yang miskin Bisa mendapatkan putriku lagi, juga makan dan minum Ini hal-hal yang lebih berarti bagiku daripada kekayaan Kulihat kau telah mendapat pelajaran Untuk mengakhiri kutukannya Ikutlah denganku dan mandilah di sungai Di belakang taman Saat Midas melangkah ke dalam sungai Serpihan-serpihan emas luntur dari dirinya dan bercampur dengan pasir Ia bergegas kembali ke istana Di taman, ia menemukan bahwa mawar-mawarnya telah kembali merah dan wangi seperti semula Merigold Merigold lari keluar menemuinya dan memeluk ayahnya Akhirnya, doanya terkabul Katak Ajaib Seorang wanita tua pernah tinggal di suatu desa Ia memiliki anak perempuan yang amat cantik Anak perempuannya itu terlalu suka buah ceri Sehingga ia tak bisa makan apapun yang lainnya Makan siang atau malam, ia hanya ingin makan buah ceri saja Karena itulah, orang mulai menjulikinya si ceri Ada seorang perempuan pandai tinggal di lingkungan tempat tinggal ceri Tak hanya pandai, ia juga ahli sihir hitam Dan di kebunnya ada begitu banyak pohon ceri dan buah ceri yang melimpa Si ceri biasa menyelinap dalam kebun itu karena ia tidak bisa menahan diri Dan ia biasa mencuri beberapa buah ceri Karena ini, si tukang sihir jadi amat marah Terlebih lagi, si ceri sangat cantik Rambutnya sangat panjang dan selalu sutra Wajahnya secerah matahari Segalanya pada dirinya begitu cantik Sehingga si tukang sihir tidak bisa menahan amarannya Suatu hari, seperti biasa Ceri sedang mengumpulkan buah ceri di kebun Si nenek sihir melihatnya dan meledaklah amarannya Ia lantas merapal dengan kebunnya Sehingga mengubah si ceri menjadi seekor katak buruk rupa Si ceri yang malam Konon, raja di negeri desa itu berada punya tiga anak laki-laki Sang raja sudah amat tua dan lemah Sang raja berkata pada anak-anaknya Aku akan memberi kalian tiga tugas Siapapun yang menunaikan tugas ini akan menjadi raja berikutnya Tugas pertama Aku ingin selembar kain yang begitu halus Sehingga bisa dengan mudah melewati cincinku Segera ketiga pangeran itu pergi untuk mencari kain yang diminta Kakak pertama dan kedua membeli banyak sekali kain dari pasar Tetapi si bungsu berpikir Bagaimana kain biasa dari pasar bisa menyelip lewat cincin ayah handanya Ia berjalan amat jauh mencari ke banyak sekali tempat Tapi tak bisa menemukan apa-apa Ia lantas begitu lelah sehingga ia memutuskan untuk beristirahat di tepi sungai Tiba-tiba seekor katak melompat keluar dari sungai dan berkata padanya Ada masalah apa? Kau terlihat amat tegang Suara katak itu amat manis Mendengar itu Si pria berkata Bagaimana kau bisa membantuku? Si katak bersih keras Setidaknya beritahu aku mengapa kau khawatir Sang pangeran menceritakan masalahnya Setelah mendengar itu si katak melompat kembali ke dalam sungai Katak itu lalu kembali dengan selembar kecil kain dan berkata Bawalah kain ini Ini akan membantumu Sesuatu lebih baik daripada tidak sama sekali pikir sang pangeran Dan ia bertolak ke istana Saat ia hampir tiba di istana Kain itu terasa makin berat Sang raja senang Ketiga putranya kembali membawa kain Ia memberi mereka cincinnya Saat kedua pangeran tertua mencoba Hanya sebagian kain saja yang berhasil lewat Dan mereka gagal Si pangeran bungsu sempat ragu untuk menyelipkan kainnya yang ternyata telah melebar Semua orang terkejut melihat kain sebersih dan seindah itu Kain itu ternyata melewati cincin sang raja dengan amat mudah Aku telah berhasil dalam tugas pertama Pikir sang pangeran sambil menghilang nafas lega Sang raja memberi mereka tugas kedua Bahwa ia menginginkan seekor anjing yang begitu kecil Sehingga muat dalam kulit kenari Lagi-lagi mereka bertiga memulai perburuan mereka Tugas ini pun jauh lebih berat Dimana kau bisa menemukan anjing seperti itu Pangeran bungsu mulai berjalan dalam hutan terdekat Ia berjalan begitu jauh hingga saat ia lelah Ia duduk di tepian sungai yang sama dengan sebelumnya Tiba-tiba ia teringat pada katak yang telah menolongnya saat yang lalu Saat itu pula sang katak melompat keluar dari sungai Oh pangeranku mengapa kau bersedih lagi? Sang pangeran memberitahunya tentang tugas kedua itu Tunggu biar aku mencoba membantumu lagi Lalu katak itu melompat ke dalam sungai Lalu ia keluar dari sungai dengan memeluk sebutir buah kering Bawalah ini dan pecahkanlah saat kau sudah tiba di istana Dan kau akan melihat kajaibannya Sang pangeran dengan senang bertolak kembali ke istana Kedua kakak menemukan banyak anak anjing tapi semuanya tidak berguna Beberapa dari mereka berkepala besar Beberapa berkaki besar Dan beberapa lagi berekor panjang Mereka berdua amat sedih karena telah gagal Kini giliran si bungsu memecahkan buah keringnya Kejutan Ada seekor anak anjing lucu duduk dalam kulit buah itu Sang raja mencoba memuat anak anjing itu dalam kulit kenari Dan ia dengan mudah muat di dalamnya Pangeran bungsu sangat bahagia Sang raja sangat bahagia juga Kini saatnya tugas ketiga dan terakhir Siapapun yang mendapat gadis tercantik sebagai calon istrinya Akan menjadi raja berikutnya Bagus itu tugas yang mudah Pangeran sulung dan kedua pergi mencari calon istri cantik Mereka kenal banyak gadis cantik Mereka amat senang mendapat tugas muda ini Namun si pangeran bungsu berpikir dengan sedih Siapa yang akan menolongku Katak kecil itu tidak akan bisa membantuku juga Ia tidak bisa melompat ke dalam sungai Dan mencarikan calon istri cantik untukku di sana Selagi larut dalam pikirannya Lagi-lagi ia tiba di tepi sungai Katak itu menyambutnya Apa yang terjadi padamu lagi? Mengapa kau khawatir? Keliatannya kau banyak menangis Sang pangeran memberitahu segalanya Si katak berkata Jangan khawatir dan kembalilah ke istana Begitu kau tiba di istana Lihatlah ke belakang Tapi tolong jangan tertawa Kali ini sang pangeran tidak bisa mempercayai si katak Ia pulang ke istana Dan begitu ia sudah dekat dengan istana Ia mendengar sesuatu dari belakang Ia melihat ke belakang Dan amat terkejut Enak tikus yang amat besar Sedang menarik sebuah kereta yang terbuat dari labu Dan seekor katak yang besar Dia dikusirnya Di dalam yang duduk di sebuah kursi indah adalah temannya Si katak dari sungai itu Itu pemandangan yang amat aneh Tapi sang pangeran tidak tertawa sama sekali Ia tidak dapat memahami apapun Kereta macam apa ini? Ini terbuat dari labu Dan setelah beberapa lama Ia melihat sebuah kereta yang sama sekali berbeda Kereta itu ditarik oleh dua kuda hitam yang cantik Kusir kereta itu berpakaian seperti seorang prajurit Di dalamnya duduklah seorang gadis yang sangat cantik Pada pandangan pertama Ia mengenali gadis itu sebagai katak dari sungai itu Ketiga pangeran lantas memasuki istana Kedua pangeran tertua membawa banyak gadis cantik Namun begitu Ceri memasuki istana Semua orang terpukau olehnya Dan ia dimahkotai sebagai ratu kecantikan Karena ia adalah yang tercantik dari semuanya Jadi sudah dipastikan Karena pangeran bungsu telah menunaikan semua tugasnya Ia ditetapkan sebagai calon raja berikutnya Jangan lupa like, share, dan subscribe